selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian di pertemuan kita hari ini kita akan bereksperimen lagi tentang microcontroller kali ini yang ingin kita eksperimenkan adalah sensor infrared dengan microcontroller atmega16 untuk menjadi sensor warna jadi untuk eksperimen kita hari ini adalah warna hitam putih pada sensor infrared berbasis atmega16 untuk eksperimentalnya ini saya sudah siapkan untuk kita amati ini kita sudah siapkan praktikumnya jadi disini ada sensor infrared ini sensor infrared di ujungnya ini ada led warna merah merah ya jadi ada led infrared dan fotodioda ya jadi yang hitam itu adalah fotodioda sedemikian hingga di sensor itu ada infrared dan fotodioda kemudian sensor infrared ini menjadi input microcontroller yang kita gunakan yaitu atmega16 ini atmega16 seperti kemarin kita masih menggunakan atmega16 lalu outputnya ini kita gunakan 7447 ya sebagai counter agar tampil di seven segment dalam bentuk desimal ya jadi ini ada sensor infrared kemudian menjadi input microcontroller ya sensor infrared menjadi input microcontroller di dalamnya ada program counter output binarnya ya output binarnya dihubungkan ke IC7447 kemudian ditampilkan di seven segment nah hal yang menarik di pertemuan kita kali ini adalah ada sebuah fenomena bila infrared ya sensor infrared ini dihadapkan pada sensor tersebut itu warna hitam dan putih itu mempunyai perbedaan respon ya contohnya begini ini counternya masih enam ya lalu kita coba memberikan benda berwarna hitam pada sensor ya di depannya coba kita eksperimenkan nah itu anda amati infrared tidak merespon ya jadi tidak di respon sehingga counternya masih enam tidak bertambah nah sekarang kalau kita beri benda yang lain dengan warna yang lain maksud saya coba ini kita kasih warna putih anda amati counternya bertambah ini berarti ada pantulan pada benda berwarna putih nah ini counternya bertambah terus ya nah sekarang coba kita ganti dengan warna yang hitam tadi anda amati disana counternya masih tetap di angka sebelumnya tidak ada perubahan nah ini yang akan kita amati kita belajar di pertumbuhan kita kali ini cepat kita masuk ke teori ya warna hitam putih pada sensor infrared berbasis atmega 16 kita kita masuk ke materi awal warna hitam putih pada sensor infrared keunggulan foto dioda dibandingkan LDR atau light dipend resistan sebagai berikut di sebelah kiri ini adalah foto dioda kemudian di sebelah kanan ini adalah LDR nah yang kita amati disini adalah LDR atau yang sebelah kanan ini ya lebih rentan terhadap noise karena menerima seluruh cahaya jadi cahaya yang masuk itu seluruhnya diterima termasuk infrared nah ini menimbulkan noise sehingga kalau kita mempunyai maksud mencensor untuk warna tertentu pada LDR itu akan mengalami kesulitan namun sedangkan foto dioda sebelah kiri itu lebih stabil karena hanya menerima sinar infrared jadi foto dioda ini akan lebih cocok bila digunakan untuk sensor untuk warna tertentu jadi bisa digunakan untuk sensor warna untuk itu coba kita lanjutkan materinya nah ini warna hitam putih pada sensor infrared di sini diilustrasikan di sebelah kiri ada infrared yang memancarkan ini memancar lalu foto diodanya yang hitam ini pada benda berwarna putih infrared akan dipantulkan jadi hampir semua sinar dipantulkan namun yang disebelah kanan infrared yang dipancarkan tidak dipantulkan karena untuk warna hitam sinar infrared akan diserap nah ini kesimpulannya adalah prinsip kerja foto dioda sebagai sensor garis yaitu foto dioda menerima cahaya dipantulkan benda berwarna terang dan akan diserap sinar infrarednya jika mengenai benda berwarna gelap jadi kalau warna terang sinar infrarednya itu akan dipantulkan sehingga diterima cahaya inframerah itu oleh foto dioda namun apabila benda berwarna gelap maka foto dioda tidak menerima cahaya inframerah karena diserap oleh benda berwarna gelap tersebut nah benda berwarna putih memantulkan cahaya dan warna hitam menyerap cahaya nah ini eksperimen kita hari ini sedemikian hingga tadi sudah saya eksperimen kan bila diberi warna gelap counternya tidak bertambah dan bila diberi warna putih counternya bertambah ya ini sesuai eksperimen kita yang tadi saya sampaikan coba saya tampilkan lagi ya ini apabila diberi benda berwarna putih ya maka counternya akan bertambah karena warna putih memantulkan sinar infrared sehingga diterima oleh foto dioda nah sekarang kalau kita beri warna gelap anda amati disitu warna gelap menyerap cahaya inframerah sehingga tidak dipantulkan dan foto dioda tidak menerima inframerah karena diserap oleh benda berwarna gelap atau hitam berwarna saya lanjutkan materinya ya benda berwarna putih memantulkan cahaya dan warna benda berwarna hitam menyerap cahaya benda diberi sinar atau cahaya inframerah benda berwarna putih memantulkan cahaya inframerah dan warna hitam menyerap cahaya inframerah kurang lebih seperti itu nah warna hitam dan putih pada sensor inframerah sebagai sumber cahaya digunakan led emitting dioda yang memancarkan cahaya inframerah nah ini led inframerah yang memancarkan cahaya inframerah kemudian foto dioda yang hitam ini untuk menerima pantulan cahaya inframerah kemudian disini ada IC komparator sehingga akan bisa membedakan input inframerah yang diterima menjadi logic height atau lalu pada digital output dengan menggunakan IC sebagai komparator lalu jika sensor berada di atas garis hitam maka foto dioda akan menerima sedikit sekali cahaya pantulan sedangkan jika sensor berada di atas garis putih maka foto dioda akan menerima banyak cahaya pantulan nah ini yang sudah kita eksperimenkan tadi baik saya lanjutkan materinya kita sekarang bahas sensor inframerah sensor infrared merupakan cahaya yang tidak tampak jika dilihat dengan spektroskop cahaya maka radiasi cahaya inframerah atau infrared akan terlihat pada spektrum elektromagnetik panjang gelombang cahaya inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 milimeter kecil sekali pada spektrum warna merah cahaya inframerah mempunyai panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 milimeter maka cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata namun radiasi panas yang ditimbulkan masih dapat terdeteksi Sensor inframerah menggunakan prinsip pantulan cahaya infrared sebagai penentu nilai kondisi atau status logika ketika modul sensor mendeteksi sebuah halangan atau objek di depan sensor maka akan diperlih pantulan cahaya dengan intensitas yang telah diatur dalam hal ini oleh komparator namun objek di depan sensor ini tergantung warna dari objek tersebut ini yang kita eksperimenkan jadi apabila objek berwarna putih maka akan diperoleh pantulan cahaya namun bila objek berwarna hitam maka tidak diperoleh pantulan cahaya ini yang kita eksperimenkan hari ini nilai yang dihasilkan oleh high and low yang kemudian bisa digunakan sebagai input logika microcontroller untuk melakukan kendali terhadap perangkat atau fungsi lain untuk eksperimen kita kali ini memang dalam bentuk counter untuk memastikan pantulan pada benda berwarna hitam atau putih itu apakah menjadi respon atau direspon dengan baik oleh inframerah atau tidak dengan indikator bila input tadi itu mampu menambah counter berarti pantulan tetap pantulan inframerah diterima namun apabila counternya tidak bertambah maka tidak ada pantulan cahaya yang diterima jadi counter itu hanya sebagai indikator ada pantulan apa tidak begitu baik saya lanjutkan ini counternya kita gunakan sebuah hitungan dengan harapan kita mempunyai melihat indikator pantulannya diterima atau tidak ini kita gunakan 7447 disini 7447 dengan input binar kemudian outputnya itu kombinasi dari led ABCDEF A disini ABCDEFG untuk menampilkan bilangan desimal jadi 7447 menerjemahkan desimal berkode binar jadi inputnya binar dikodekan menjadi desimal atau disingkat BCD menjadi segmen led dari tampilan 7 segmen nanti dari tampilan yang terbentuk dari 7 1 2 3 4 5 6 7 ini akan ditampilkan akan ditampilkan desimal 0 sampai 9 kemudian 4 input BCD dari chip microcontrol dilambangkan sebagai input ABCD sedangkan output dari segmen led individu atau BCD dilambangkan sebagai ABCDEFG kombinasi dari led posisi A posisi B posisi D posisi C posisi D posisi E posisi F dan posisi G kombinasi ini akan membentuk bilangan desimal baik saya lanjutkan nah ini sekarang kita masuk ke proses algoritma jadi kita merencakan pemprogramannya dan ini tidak jauh dengan counter yang kita buat minggu kemarin cuman implementasinya beda jadi warna hitam putih pada sensor infrared berbasis atmega atmega diharapkan selalu memeriksa pot bin B bit ke 7 apakah 0 bila masih high maka akan ditunggu atau tidak ada perubahan counter ini berarti tidak ada respon logic ke low ini terjadi pada sensor sensor infra merah pada warna hitam warna hitam outputnya high karena tidak ada pantulan namun begitu diberi warna putih ada pantulan dan logiknya low pada output sensor infrared maka membuat pernyataan pin pin B bit bit ke 7 sama dengan 0 terpenuhi dan masuk ke hitungan bertambah nah nanti hitungan pertambahan hitungan pada variable hitung ini akan ditambahkan di pot pin d bit ke 0 sampai pot pin d bit ketiga atau 4 bit yang akan dihubungkan dengan BCD 7 segmen nah ini akan berlanjut lagi ke atas untuk memeriksa pot pin B bit ke 7 apakah masih sama dengan 0 jadi bila selama itu objek di depan sensor infrared itu masih berwarna putih maka akan terus menerus bertambah hitungan bertambah tampilan di BCD bertambah tampilan di 7 segmen juga bertambah namun bila benda di depan sensor infrared berwarna hitam output sensor infrared high maka pertanyaan pin port ke 7 bit pin B bit ke 7 itu ternyata tidak terpenuhi sehingga akan kembali ke atas lagi sehingga tidak merubah counter nah itu eksperimen saya lanjutkan lagi nah ini warna hitam putih pada inframerah berbasis atmega dalam bantuk diagram rangkaian jadi inputnya ini inframerah high and low logic dari inframerah ini terhadap pantulan objek yang ada di depannya akan menjadi input micro control nah seberapa pantul seberapa lama pantulan itu diterima ini bisa kita pantau dari indikator counter yang yang tampil di 7 segmen jadi kalau misalkan pantulan misalkan benda berwarna hitam tidak ada pantulan maka counternya tidak bertambah tampilan display desimal tidak bertambah namun bila benda di depan sensor objek di depan sensor infrared berwarna putih pantulan terjadi maka counternya bertambah dan tampilan display di 7 segmen juga bertambah nah gitu ya jadi disini menjadi jelas bahwa bila objek berwarna hitam maka counternya tidak bertambah tapi kalau objek berwarna putih maka tampilannya akan bertambah baik saya lanjutkan materinya ini ini adalah source code sesuai dengan algoritma yang kita bahas tadi ini include mega 16 kemudian include delay hexa lalu ada variable hitung yang akan bertambah kemudian ada array karakter yang akan ditampilkan di binary kode binary pada port D lalu program utamanya ada di bagian sini void main void diawali dengan buka kurung dan diakhiri tutup kurung lalu inisialisasi port port D sebagai output karena berhubungan dengan BCD kemudian DDRB atau port B menjadi input karena berhubungan dengan sensor infrared nah disini akan terjadi proses looping yang berkelanjutan karena ada well yang statusnya terpenuhi sehingga program akan mau tidak masuk ke dalam lalu ditanyakan status dari port pin B bit ke 7 apakah 0 bila tidak sama dengan 0 maka dilompati program ini perintah ini dilompati mulai dari kurung buka dan kurung tutup ini tidak dikerjakan sehingga praktis tidak ada melakukan apapun namun apabila port pin B bit ke 7 sama dengan 0 maka mulailah proses penambahan proses hitung hitung plus hitung ditambah 1 dan seterusnya sampai begitu sampai hitungan ke 10 saat itu angka 9 sudah tampil saat hitungan ke 10 dirubah menjadi 0 dan kembali ke 0 lagi untuk hitungan the counter ini hitungan yang bertambah akan ditambahkan dalam bentuk binari pada port D sesuai dengan area yang disiapkan mulai dari data 0 sampai 9 lalu data binari ini akan ditampilkan selama delay underscore ms 500 berarti 500 millisecond atau setengah detik nah ini source code nya lalu kita melakukan proses kompilasi di aplikasi code division AVR ini tampilannya seperti ini code division AVR post source code untuk memeriksa apakah source code nya ada error atau tidak lalu juga melakukan kompilasi untuk mendapatkan file hexa baik saya tampilkan code division nya nah ini code division nya seperti source code yang sudah kita bahas sebelumnya include atmega16 include delay karena kita menggunakan timer lalu deklarasi variable hitung kemudian deklarasi array karakter untuk menampilkan karakter 0 sampai 9 pada pod yang dipilih nah untuk kali ini inisialisasi pod masing-masing adalah pod D untuk output untuk mengeluarkan karakter array 0 sampai 9 kemudian pod B sebagai input yang terhubung dengan inframerah disini ada weldo yang sudah status terpenuhi sehingga mau tidak masuk ke dalam sini untuk meriksa apakah pod pin B bit ke 7 0 ini yang terhubung dengan inframerah diketah inframerah itu kalau ada pantulan akan berlogic low sehingga bila ada pantulan maka logik ini akan memicu pod base bit ke 7 sama dengan 1 sehingga terpenuhi dan variable hitung mulai bertambah kemudian bila masih kurang dari 10 akan ditampilkan di pod D kemudian tampilan ini bertahan sampai setengah detik dan ini berulang ulang bila terjadi kondisi pod pin B bit ke 7 sama dengan 0 atau infrared nya ada pantulan baik saya lanjutkan lagi nah ini kalau misalkan kita sudah siap maka kita melakukan proses kompilasi jadi setelah disimpan kemudian proses kompilasi project build all sampai muncul bahwa tidak ada error yang ditemukan jadi coba ini saya tampilkan status setelah melakukan proses kompilasi ini disini terlihat no error berarti tidak ada error yang ditemukan dan berarti sudah didapatkan file hexa jadi dari proses kompilasi ini akan dihasilkan file hexa nah bila sudah didapatkan file hexa maka file hexa tersebut kita butuhkan untuk experimental di proteus jadi setelah kita masuk ke code division AVR coba ini saya tampilkan setelah masuk ke division AVR maka kita masuk ke proteus untuk membuktikan bahwa file hexa dari program bahasa C yang kita buat sudah sesuai harapan atau belum jadi masuk ke proteus coba saya tambahkan proteus ini proteus kita sudah siapkan infrared disini lalu disini inputnya ada high dan low high ini tidak ada pantulan low ini ada pantulan jadi memang ini simulasi untuk infrared lalu outputnya masuk ke port B pin B bit ke 7 sesuai dengan source code yang sudah kita buat lalu dari trigger yang didapur dari infrared ini oleh micro counter akan digunakan untuk memenju counter dan binar yang dihasilkan dikeluarkan di port B lalu diterjemahkan oleh BCD untuk ditampilkan dalam bentuk desimal di 7 segment lalu kita saatnya untuk membuka file hexa ini kita tampilkan file hexa kita buka open filenya nah ini ini level file disini program file ini digunakan untuk membuka file hexa file hexa itu diperoleh dari proses kompilasi di code vision AVR ini kita buka nah ini kita buka coba saya tampilkan lagi ini membuka file hexa kita pilih yang hexa ini file hexa sudah dipilih kita open kemudian kita amati disitu sudah masuk ke program file program file disini sudah ada file hexa ini titik hex ini berarti file hexa bila sudah kita tekan tombol ok nah bila sudah kita buka file hexa ini seolah-olah di simulasi produce itu microcontrollernya sudah di flash atau microcontrollernya sudah di download file hexa sudah direkam file hexanya seolah-olah sudah direkam maka kita coba menjalankan file di aplikasi di proteus disini ada tombol play kita pilih nah ini sudah mulai aktif semua ini merah dan biru merah itu 5 volt biru itu ground semua sudah aktif nah sekarang kita beresimain dengan infrared sensornya ini logiknya masih high ini berarti tidak ada pantulan namun bila ada pantulan logiknya low anda amati disini display 7-sec pertambah jadi ini membuktikan bahwa ada pantulan maka counternya pertambah nah bila tidak ada pantulan maka maksudnya counternya diam ya ini logik high berarti tidak ada pantulan dan display tidak bertambah nah ini sudah aplikasi yang kita harapkan sudah sesuai jadi mulai dari algoritma pemrograman source code sampai Proteus untuk simulasi hardware-nya sudah cukup ya sudah berhasil nah sekarang kita saatnya untuk merekam ke hardware-nya ya ini materinya saya lanjutkan lagi nah Proteus eksperimen Proteus sudah selesai selesai maka kita siapkan dulu hardware-nya disini ada USB downloader lalu di sebelah kanan adalah Admega 16 nya kemudian kita siapkan juga komponen yang lain sensor itu sendiri sama BCD binary kode decimal jadi dua hal ini yang kita siapkan juga sensor infrared dan BCG di seven segment nah lalu kita saatnya untuk merekam kita merekam di microcontroller nya ini kita rekam lalu kita buka aplikasinya untuk nge-flash nah ini ini digunakan untuk nge-flash lalu kita pilih file untuk membuka file hexa nah ini kita buka file hexa nya yang kita pilih adalah yang hexa disini ada file hexa ini yang kita pilih kemudian kita open nah ini kita lihat disini sudah tertera pada bagian bawah uploader nya atau untuk nge-flash nya disini sudah tertera file hexa yang sudah kita pilih lalu statusnya ready nah bila ready sudah muncul kita tinggal menekan tombol auto program maka terjadi proses pengiriman file data hexa dari komputer menuju ke usb downloader untuk masuk ke micro control jadi sudah apa namanya begitu kita tekan auto program maka file hexa nya akan direkam kan atau di upload ke micro control nah bila proses ini sudah selesai kita tinggal mengamati hasilnya kita tinggal mengamati hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya ini kita lihat lagi hardware nya akan kita amati apakah sudah sesuai dengan yang di harapkan nah ini tampilannya masih angka 9 coba kita kasih objek di depan sensor infrared berwarna putih nah ini counternya bertambah berarti ada pantulan sekarang coba kita kasih warna gelap ya tidak ada perubahan counter berarti warna gelap itu menyerap cahaya inframerah sehingga tidak dibantulkan baik itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati